Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita membahas bagaimana cara membackwash mesin RO under sink 500 GVD Nah ini mesin RO nya, ini membrannya yang 500 GVD Sekarang kita ingin memperhatikan bagaimana cara membackwash Supaya membran ini dibersihkan Membackwash membrannya ini Oke kita langsung saja, langsung kita hidupkan mesin RO nya Nah dan kita start Nah setelah hidup begini, ini mesin RO sudah hidup Dan air pembohongannya sudah keluar Dan air yang jadinya sudah masuk ke dalam tank GVD Kita membackwash Nah ini cara membackwash nya Ini keran inilah yang dibuka untuk membackwash Kita buka seperti ini Nah, airnya keluar kencang ya Nah, airnya keluar kencang begini Ini masih bagus sih ini membrannya Belum ini karena ini sudah kencang keluar Dan ketika Dan ketika Kerennya sudah posisi begini Otomatis disini Air keluaran sedikit Kecil Kecil sekali Dan ini pun turun Tekanan ini turun Pressure nya turun Setelah beberapa menit Ini sudah mulai kuncang keluar Tapi air masih bersih ya Air bersih Biasanya dia kotor Kalau lama tidak di depot Kotor di air Air ini Ini air pembuangannya Air limbah Ini harus dijalankan sekitar 3-5 menit Di Hidupkan ini Kerannya dibuka Nah, kalau sudah Kira-kira sekitar 3 menit Atau sampai 5 menit Ini Maka Atau sudah bersih airnya Maka ini dibalikkan ke posisi semula Ditutup Keran ini Keran backwash nya ditutup Nah Setelah ditutup keran backwash Begini Maka ini pun keluar Sedikit lagi Nah Tidak terlalu kencang Nah, ini pun tekanan Airnya Pressure nya sudah Mulai Naik lagi Nah, di dalam Dimukun air sudah mulai kencang Keluar Air jadinya Oke Itu saja sekarang Tutorial Cara membefos Mesin RO 500 GPD Merk Pugin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Iarmen Tutorial Rengok N daily Sebeg Janganmu Lepach Tidak 이걸 Mitar Lepach Hariri Tidak Setelah Studorial Tempor Setelah